Salam sejahtera dan dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada, salam sejahtera dan saat ini mari kita berikan waktu kita untuk kita sejenak datang kepada Tuhan dan kita merenungkan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita saya dikasih Tuhan, renungan pada saat ini berjudul tidak dapat dipisahkan di Roma, pasal 8 ayat 35-39, saya akan bacakan buat saudara kalau saudara juga, dalam kitab saudara bisa buka alkitab saudara di Roma 8 ayat 35-39 siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang seperti ada tertulis oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-perintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita misalnya dikasih Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 35-39 ini dijelaskan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah kita entah itu malaikat, entah itu pemerintah-pemerintah dan entah siapapun itu kasih Allah tidak dapat dipisahkan dari kita walaupun kita merasa tertindas, teraniaya ataupun kita sedang di dalam keadaan yang tidak baik pun kasih Allah tetap tidak lepas dari kita walaupun kita melakukan dosa-dosa yang sangat hina pun Allah tetap mengasihi kita, saudara tapi satu hal, saudara yang dikasih Tuhan mari kita tetap percaya bahwa kasih Allah itu tetap melekat kepada kita apapun yang terjadi tapi saat ini, saudara yang dikasih Tuhan seringkali justru kita yang memisahkan diri dari Allah justru kita yang pergi menjauh daripada dia justru kita yang tinggal jauh daripada Allah Allah mengasihi kita pemerintah-pemerintah, malaikat-malaikat bahkan kalau di Roma tadi dikatakan kuasa-kuasa yang di atas maupun di bawah itu tidak dapat memisahkan kita dari Allah kita itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah kita entah itu pedang, entah itu apapun kasih Allah itu tidak dapat dibisahkan dari kehidupan kita tapi satu hal yang saya katakan tadi, seringkali kita yang menjauhkan diri dari Allah bagaimana? dengan apa? dengan kita melakukan dosa pelanggaran dengan kita tidak lagi beribadah kepadanya dengan kita tidak lagi datang bersaat aduh kepadanya dengan kita tidak lagi berkomunikasi dengan dia itu menjauhkan kita dari Tuhan itu menjauhkan kita dari dia selain dikasih Tuhan mari kita belajar saat ini kita selalu tinggal dekat di dalam dia kita selalu melekat kepada pokok anggur itu mari kita datang sama dia setiap hari dengan saat aduh kita dengan jam-jam doa kita kita datang dan berkomunikasi dengan dia kita melekat kepada dia kita hidup hanya untuk dia kita karena kita tahu serah walaupun kita berbuat dosa bahkan dua ribu tahun yang lalu Yesus itu datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita karena kasihnya itu dia datang ke dunia dan menyelamatkan setiap kita kita tidak bisa menembus setiap dosa kita sendiri kita tidak bisa menimbang antara dosa dan kebaikan oh yang menang kebaikan maka saya masuk surga oh yang menang dosa oh jelas kita orang berdosa tapi satu hal kita tidak bisa melepaskan diri kita dari dosa kalau Yesus itu tidak datang dan dia disalib untuk menembus setiap dosa saya dan surat tapi pertanyaannya hari ini masihkah kita menyalibkan Yesus untuk kedua ketiga keempat kali dan kita masih melakukan dosa hari ini mari kita belajar kalau kita hidup biarlah kita hidup buat Tuhan kalau kita hidup biarlah kita tetap memandang salibnya Tuhan dan menyembah Dia kalau kita hidup mata kita hanya tertuju kepada Yesus kita hanya memandang Dia dan katakan Tuhan tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih-Mu bisa Tuhan ajari aku untuk tidak melepaskan kasih-Mu karena seringkali manusia yang melepaskan kasih Tuhan dan menjauh dari hadapannya dosa kita yang berlumuran darah Tuhan dapat membasuhnya hingga seperti seputih bulu domba sering dikasih Tuhan mari kita belajar hidup melekat dalam Dia hanya Yesus saja sumber pengharapan kita hanya Dia yang sanggup menyelamatkan kehidupan kita mari kita ambil waktu kita sejenak dan kita katakan Tuhan hari ini kami mau hidup hanya untuk Kau hari ini kami mau tinggal melekat hanya kepada Tuhan saja hari ini kami tahu benar bahwa apa yang kami kerjakan saat ini Tuhan masih mengasihi kami satu hal Tuhan ajari kami mengambil keputusan untuk hidup benar di hadapan-Mu dan tidak lagi menjauhkan diri dari hadapan-Mu tidak lagi menjauhkan diri dari ibadah-ibadah kami tidak lagi menjauhkan diri dari komunitas-komunitas yang membangun kehidupan kami mari kita belajar surat yang dikasih Tuhan oh Tuhan Yesus engkau lah sumber keselamatan kami engkau lah Allah yang memberikan damai sejahtera itu hari ini kami mau hidup bagimu kami mau hidup bagimu Tuhan Yesus Tuhan Yesus kau kebenaran Yesus kau kebenaran ku 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 Kuperlu anugerahmu Kunyatakan janjiku kepadamu Kalau kuhidup, kuhidup bagimu Mataku tetap, tetap menyembahmu Dunia tak bisa menjauhkan ku Dari kasihmu Selama kuhidup, kuhidup bagimu Mataku tetap, tetap memandangmu Dunia tak bisa menjauhkan ku Dari kasihmu Ada pujian ini menjadi doa kita saudaraku saat ini Yesus kau kebenaran Yang menyelamatkan ku Kau memberikan ku Kuhidup dan pengharapan Ku ikut kehendakmu Ku perlu anugerahmu Ku nyatakan janjiku Kepadamu 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 Menjauhkan ku Kunya tak bisa menjauhkan ku Dari kasihmu 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 Tuhan Kalau sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami Tuhan berkati Setiap orang-orang yang kami temui Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama kami Berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Salam melanjutkan aktivitas Saudara Tuhan Yesus Memberkati